Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas Red Draw terbaru Oke, jadi ya seperti yang bisa kalian lihat Udah ada surprise Red Draw Yaitu adalah si Manapi Sama si Victini Dan ada skin-skinnya juga disini Oh, yang ngomong sebelum kita lanjut Gue mau say sorry dulu ya Karena ya, gue ternyata salah jadwal Gue bikin minggu ini Bitwar Ternyata Bitwarnya masih minggu depan Ya mungkin waktu itu gue cuma ngeliat sekilas doang Jadi gue gak sampai ngecek lagi Jadi ya, sorry banget kalau misalnya ya Kalian memang sudah menunggu untuk Bitwarnya Tapi ya mungkin bisa dibilang berita baiknya Kalian masih ada waktu Seminggu lagi ya untuk ngumpulin Diamond Supaya bisa ikut Bitwar Dan ya, jadi Langsung aja kita membahas tentang si Manapi Sama Victini ini Ini ya, kalau misalnya gue bilang Dua-duanya sih Manapi Sama Victini ini Ya, dua-duanya juga sama ya Udah gak worth untuk digaca Intinya sih kayak gitu Cuma kalau misalnya kalian mau tanya Kalau misalnya kalian memang bener-bener udah gak tahan lagi Menurut gue Lebih worth untuk ngegaca si Victini Karena ya Manapi ini Ya gue sendiri masih punya gak ya Gue Manapi Coba sebentar gue mau ngeliat dulu ya Manapi Pokemon terus air Gue masih Masih ada kan? Gak ada, udah gak ada Manapi Udah gak ada ya Manapi gue ya Mana? Eh, masih ada Masih ada disini Sorry kalian Manapi sendiri gue ada Cuma disini ya udah lama gue juga gak pake Karena Manapi ini Termasuk dia Gimana ya ngomongnya? Kayak Pokemon yang bersih arat Banyak banget sih Pertama dia harus dimainin bareng tim air Dia ini harus Kalau misalnya mau aktifin pasifnya ini Dia harus 5 Eh, salah ini Yang mana ke bawah Ini dia Dia, eh bukan Bukan yang ini Yang ultimate Ultimate ini Kalau misalnya dia mau Nelan Jadi dia ini butuh Ada Total 6 Water type Summon Harus wajib banget Water type Summon Sebenernya bukan summon doang sih Tapi pokoknya Water type aja lah Jadi ya dia pertama Harus dimainin sama Yang tipe water Terus yang kedua Dia harus bisa nge-summon Makanya dia ini ribet banget Kalau misalnya summon Dia juga mati Kan summon itu kan ya Cuma dimunculin Kadang-kadang Gak bisa mati juga Kalau misalnya summon Dia udah mati Gak sampai ada 6 Dia juga udah Gak bisa mengaktifin Ultinya yang Nelan itu juga Ya pokoknya ribet banget lah Untuk mainin si manapi ini Makanya kalau misalnya Sekarang kalian juga Liat-liat Tienys kan juga udah Sangat jarang banget Yang pake manapi itu Apalagi Kemarin kan juga Dibanding kalian ada manapi Udah ada yang terbaru Yaitu dari si ini Gildio Realize Yang mending kalau misalnya Kalian mau main tim air Yang mending kalian langsung Nungguin si Gildio Realize Nya aja Yaitu Pas muncul di red draw Dibanding kalian nge-gacet Si manapi ini Karena manapi ini ya Menurut gue Sampai sekarang udah gak worth it lah Sebaliknya Untuk si Victini ini Victini ini Sebenernya Menurut gue Masih ada gunanya Karena dia ini Sebenernya masih bisa ngebuff Kalau misalnya Kalian bilang dia ini Buffnya untuk tim api Sebenernya Memang Disini kan ada untuk tim api Disini Dia Mana Kalau misalnya dia ada ini Fire type Pokemonnya Mendapatkan banyak Langsung 300 rage Dan segala macem Tapi disini Kalau misalnya dia Gak bareng sama Pokemon api Pun Masih dapet buffnya Cuma buffnya ini Berkurang Jadi ya Ini Victini Sebenernya masih ada gunanya Mungkin ya Menurut gue Masih bisa Masukin ke tim kedua Cuma ya Sekarang kan Bisa dibilang Pokemon tuh Udah OP-OP Banget lah ya Dibanding kalian Pake Victini Yang ibarat kata Harus mati dulu Baru bisa ngasih buff Sekarang Pokemon yang Bisa ngasih buff Udah pada gila-gila Banget sih Shiny Mega Garevoyer Dia bisa ngasih Damage Reduction Yang ini Terus juga Yang damage bonusnya Kalau misalnya Dia dibarengin sama Si Team Beauty Mew Origin Universal banget Kalian mau taruh Dia di tim manapun Bisa Tim Ghost Tim air Tim api Tim apapun Bisa Bisa sekaligus Sebagai tank juga Selain dari support Bisa ngasih Tambahan status Sama dia bisa Ditaruh di depan juga Tebel Gak mati-mati Ya OP lah Jadi ya Ya Begitulah alesannya Kenapa Ya sebenernya Sama sekalian Gak ada alesannya Untuk kalian ngegacah Kedua Pokemon ini Main api sama Fit ini Ya menurut gue Kalau misalnya Kalian memang Udah ada diamondnya Ya mending kalian Sekarang kumpulin Sampai minggu depan Ya kalian Ada kesempatan Untuk dapetin Red draw Yang terbaru Gitu loh Dibanding Kalian Ngegacah yang Ini mereka berdua Yang sekarang Menurut gue Udah gak worth it lagi Atau Kalau misalnya Kalian masih sabar Ya kalian Setelah bituar ini Ini dua minggu Ini dua minggu lagi Masih ada Bakal ada red draw Berjadwal lagi Kalian nunggu Red draw Yang berikutnya Aja Biarpun Gok sendiri Juga belum Lihat Red draw Yang berikutnya Apa Tapi ya Intinya Menurut gue Mereka berdua Udah gak worth it Ya intinya Itu aja Ada sih Kalau misalnya Kalian Memang Mau ngikutin Meta Terus ya Berikutnya Untuk event Yang berikutnya Ada si Gachapon Ini kita Ngegacah dulu Sekali Oke Oke Dapet Ini Lumayan Ini Gachapon Ini Lumayan Bangan Itu ada Dianshi Untuk Kalian Yang mau Bikin Mega Dianshi Ini Lumayan Bangan Untuk Lugia Ya Lumayan Masih Rayquaza Untuk Yang mau Bikin Mega Selebi Manapi Ya sayang Banget Disini Gue sama Sekali Juga Gak Ada Yang Bisa Dibikin Untuk White Q Ram Yaitu Adalah Yang Si Rayshiram Atau Q Ram Juga Sama Sekali Gak Ada Jadi Disini Gue Lihat Dulu Mungkin Nanti Gue Masih Mau Gacha Kali Mungkin Terus Yang Ini Diamond Spending Juga Kita Lihat Diamond Spending Lumayan Bagus Terus Terus Yang Lilith Dari Sini Oke Terus Yang Ini Kita Ambil Delivex Terus Zedmouth Tuga Diambil Oke Jadi Intinya Ya Event Gedenya Memang Cuma Reddraw Sama Si Gachapon Terus Menurut Gue Mending Ngeskip Aja Si Reddraw Karena Memang Udah Reddraw Lama Kalau Memang Kalian Memang Suka Banget Sama Pokemon Oke Kayaknya Sekian Untuk Video Kali Ini Bagi Kalian Suka Videonya Silahkan Klik Like Dan Subscribe Terima Kasih Terima Sama cercano Sama 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 Sama